Wanita gemuk dengan sanggul yang sangat besar Sanggul itu gelung ya, rambut yang gelung Besar ini, sosok wanita yang besar ini ya Nah ini, Mbak Suwan, tinggal Kalau sosok arca itu mungkin masyarakat memberikan nama apa Mbak? Nggak ada yang tahu Mbak Suwan, tinggal Masih dilestarikan dan diuri-uri oleh warga Sebuah punden yang kemudian berbentuk seperti struktur batu alam Yang berbentuk kotak sekitar lebar Sekitar 10x10 meter Sekitar ya, 10x10 meter Di sini banyak sekali artefak-artefak penting Diduga masa Majapahit Bahkan diduga lebih punuh daripada Majapahit Nah di sini ada beberapa artefak penting ya Nah di sini namanya jejak pipisan Fragmen pipisan Jadi ini fragment pipisan Nah ini, ini cekungan Ini sudah putus dari dua Ini merupakan pipisan Fungsinya biasa menghaluskan biji-bijihan Rempah-rempah Dadaunan gitu ya Untuk bumbu-bumbu masak Termasuk kemudian merias wajah Bagi para perempuan ya Di sini ada beberapa lumpang kecil Yang ini bukan fungsinya untuk Apa namanya menumbuk biji-bijihan Melainkan fungsi magis sakral Yaitu perdupaan Artinya di sini diduga pada masanya Merupakan ada bangunan suci Diduga era kerajaan Majapahit Nah seperti ini, ini batu gandek ya Nah ini pipisan dan batu gandek Jadi ini pipisan masih utuh Nah jadi beberapa batu gandek Ada yang batu gandek yang berbentuk lonjong gitu Ada yang bulat Ini batu-batu gandek ini Ada beberapa umpak Umpak kecil Ada yang umpak-umpak sedang dan besar Artinya di sini juluk ada Mandapa-mandapa Yang terbuat dari kayu gitu ya Seperti pura-pura di pulau Bali Pada masa kuno seperti itu Lalu ini adalah dorpel atau ambang pintu Jadi diduga ini merupakan pintu masuk Kebangunan suci dengan lubang ini Terbuat biasanya untuk menancapkan Pintu ya, pintu yang terbuat dari kayu pada masa lalu Dan ada arca-arca yang mirip dengan arca prasejarah Satu arca megalitik Coba kita lihat ke lokasi yang lain ya Nah ini kita bersama Pak Suanji Nah ini ada beberapa makam kuno yang terbuat dari Balok-balok batu candi yang arkais ya Diduga ini lebih kuno pula Lebih kunong dari era Majapahit sebenarnya Ada beberapa yang sangat menarik juga Yang tersembunyi di batu-batu ini Nah ini Nah ini sebenarnya bagian dari Jaya Stamba Atau Tugu Kemenangan ya Jaya Stamba atau Tugu Kemenangan Nah ini memang fragmentnya Biasanya ini tertumpuk panjang dan tinggi Nah ini memanjang ini Nah beberapa batu yang lain ya Selain kemudian balok-balok batu candi juga Yang sangat menarik ini ya Ada sebuah arca yang menyerupai sosok Wanita gemuk dengan sanggul yang sangat besar Sanggul itu gelung ya Rambut yang gelung Sosok wanita yang besar ini ya Nah ini Kalau sosok arca itu mungkin masyarakat Memberikan nama apa mbak? Nggak ada yang tahu Nggak ada yang tahu ya mbak Mungkin namanya Seperti apa ya Tapi nama identik yang dimakamkan disini itu Abdi dalamnya Kerajaan Majapahit Abdi dalam Kerajaan Majapahit Jadi luar biasa sekali ya Situs ini Mbak Suwanti ini sangat tegas Membersihkan tiap hari area ini Diduga memang area Kutorejo ini ya Memang sudah cukup lama Sebelum Majapahit Itu sudah banyak tinggalan-tinggal megalitik Maupun ada beberapa prasasti Yang berjirikan dan berangkat tahun Era Kerajaan Singosari Banyak yang lama gini Nah ini permisi mbak Ini juga ada Batu batakuno Nah batu batakuno tadi ini Ketebalannya ini ya Ini ketebalannya sekilat 4 cm Ini juga dugaan sementara Ini memang Prah Majapahit Atau Nah ini yang terlihat ini besar ini Nah ini batu batakunonya Nah ketebalannya ini cukup lebar Bisa jadi ini Ketebalan batu batu seperti ini Itu biasanya masa empu sendok Ya abad ke-10 ya Ketebalan batu ini Memang dari segi balok-balok batu candinia Yang arkais Sangat kuno sekali Dan kasar Diduga memang Ini memang Prah Majapahit Bahkan lebih kuno dari Majapahit Nah ini Kita coba cari Artifat tertek Petunjuk yang lainnya Pohon yang di tengah ini Namanya pohon apa? Deluak Deluak Nah kita Hampir-hampir tidak pernah Mendengar kata Pohon deluak ya Jadi sangat langka sekali Pohon ini Pohon deluak Yang masih tersisa Di pundain ini Selain juga ada Pohon jubet Tosu 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 Oh pohon plosu itu Mbak Oh ada pohon plosu Tengah ke plosu Itu berasal dari pohon ini Loh Selain itu juga Kalau ini Mbak Yang sangat besar-besar ini Ini wali kukun Ini namanya Wali kukun Nah pohonnya Diwalikan ya Tapi ini namanya Pohon wali kukun Mulai saya kecil Sampai sekarang Ya saat ini Mulai Mbak Suwandi Ini kecil Pohonnya itu sangat besar Sekarang ini Loh Kita bisa Loh Lebih dari Apa namanya Rangkuan manusia Bahkan ini Sangat besar sekali Ini namanya wali kukun Ada beberapa di literatur Di buku history of java Karya Thomas Stanford Raffles Banyak mendata Tentang kayu-kayu Dan pohon-pohon Di Jawa ini Salah satunya itu Wali kukun Wali kukun Sampai saat ini itu Saya belum pernah Apa namanya Mengetahui Seperti apakah Wali kukun itu Ternyata Seperti inilah Pohonnya itu Wali kukun Daunya itu Coklat 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 Dimana Dan atasnya hijau Nah ini Atasnya Hijau Jadi kemudian Diduga Pada bangunan ini Kita memang Tidak mendapati Arca-arca Pantheon Agama Buddha Seperti Avalukiteswara Atau Buddha Misalnya Amitabha Wairocana Aksobia Kita tidak mengetahui Kita tidak menemukan disini Termasuk arca-arca Dengan pantheon Hindu Misalnya Ada Linggayoni Atau arca Parwati Arca Oganesa Dan Maharishi Aghya Kita tidak mendapati Yang kita dapati adalah Arca Prasejarah Nah diduga memang Bangunan seperti ini Pada masanya Adalah bangunan suci Dengan Sungsunan-sungsunan Seperti Bagian dasarnya Atau fondasinya Itu terbuat dari Balok-balok batu candi Kemudian Diduga ada Sebagian juga Batu Batakuno Kemudian bagian utamanya Dan cungkupnya Atau atapnya Terbuat dari kayu Pada masa Majapahit Sebenarnya ya Selain Agama Buddha Mahayana Yang dibawa naungan Dharma Daksaka Soghatan Termasuk Agama Hindu Siwa Yang dibawa naungan Dharma Daksaka Saiwan Ada banyak sekali Agama Kabulutan Karsian Dan berbagai agama lokal Yang bersifat animisme Dinamisme Yang masih dilindungi Oleh kerajaan Majapahit Di bawah naungan Menteri Raji Ini dibedakan Dan artinya Majapahit Meskipun didominasi Oleh agama Hindu dan Buddha Masih melindungi Dan mengayomi Agama-agama lokal Yang berkembang Duluan di Nusantara Pada masa prasejarah Yang ada di desa-desa Yang ada di pelosok-pelosok Di gunung-gunung Itu masih Banyak sekali Agama-agama lokal Kabuyutan Kalau kemudian Di dalam serat Sabdo Palon Atau serat Sesubakir Itu dikenal dengan Kabitayan Terima kasih Mbak Suwandi Atas waktunya Sehingga kita bisa Teman-teman ini Mengurih-urih Sejarah dan budaya leluhur Terutama kemudian Kebesaran dan kejayaan Kerajaan Majapahit Jasmerah Jangan sekali-kali Melupakan sejarah Terima kasih Lama Kerajaan Majapahit Terima kasih.